Pemirsa Anies Baswedan berpesan agar pendukungnya terus memantau perhitungan suara pemilihan presiden di KPU. Anies masih mengumpulkan data dan juga bukti-bukti kecuragan yang terjadi saat pelaksanaan pemilu 2024 sebelum menentukan langkah ke depannya. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Usai sholat Jumat, Anies menyampaikan sejumlah hal kepada wartawan, mulai dari pelaksanaan pemilu hingga masalah yang terjadi dalam penghitungan suara dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Pemilu Bumpres sudah berjalan pemungutan suaranya, sekarang pada fase penghitungan, karena itu saya memesankan kepada semua untuk ikut menjaga agar penghitungan berjalan dengan benar, berjalan dengan baik, kita memastikan bahwa kekurangan-kekurangan yang terjadi itu dilaporkan. Kekurangan-kekurangan yang terjadi itu macam-macam. Laporan ini juga kita banyak lihat di sosial media, tapi kami minta kepada semua yang menemukan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan untuk melaporkan ke tim hukum, nanti supaya tim hukum bisa menggunakannya untuk menjadi dasar langkah-langkah. Pak Anies, sejauh ini kan untuk real town di portal KPU aja per 6.30 tadi itu baru masuk suaranya 56,87% dan memang Pak Anies suaranya kian meningkat. Ini yakin nggak bakal ada putaran kedua nantinya kalau suara sudah masuk 100%? Bagi kami yang penting adalah prosesnya berlangsung dengan jurdil. Yang senyatanya terjadi itulah dilaporkan. Dan yang senyatanya terjadi di lapangan itu benar-benar aspirasi rakyat. Selain itu, Anies juga masih belum bisa memutuskan langkah yang akan diambil sebelum selesai penghitungan suara oleh KPU. Pak Anies kan sudah bertemu dengan Pak JK, terus kemudian katanya juga sudah ketemu sama Pak Surya Pak. Nah ini mungkin boleh dijelaskan Pak, bertemu dengan Pak Surya? Nanti aja kalau sudah. Kita diskusi tentang perkembangan aja. Perkembangan kemarin memantau situasi. Saling mencocokkan pandangan, dan pandangan kita sama. Bahwa kita harus memantau semua pelaksanaan kemarin, mengumpulkan fakta-fakta, sehingga nanti ketika kita berbicara, menyampaikan sikap, itu berdasarkan pada fakta-fakta. Anies juga berpesan kepada para pendukungnya untuk terus mengawal proses penghitungan suara. Tip TV One mengabarkan. Setelah menunaikan ibadah sholat Jumat di Masjid Agung Al-Azhar, apa agenda selanjutnya dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan? Kita langsung tanyakan kepada rakan kami, Adi Mulya. Silahkan Adi. Ya baik, selamat sore Andromeda Mercury, Maria Segaf dan juga Pemirsa. Setelah memang dua hari pasca pemungutan suara, kemarin Anies Baswedan sempat sulit ditemui oleh awak media, dan kini Anies Baswedan memiliki agenda, tadi baru saja menyelesaikan ibadah sholat Jumat di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Anies tadi hadir sekitar pukul 11.55 menit, dan langsung disambut oleh para pengurus masjid. Kemudian sempat mengadakan sedikit swap foto bersama masyarakat dan para pendukungnya yang juga hadir di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, hingga kemudian masuk dan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, setelah sholat Jumat tadi, Anies kemudian melakukan agenda wawancara bersama awak media, di mana diantaranya awak media memang bertanya-tanya, apa langkah Anies Baswedan selanjutnya di tengah-tengah isu maraknya kecurangan-kecurangan, dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi di masyarakat pasca pemilu. Nah, Anies menjelaskan jika untuk saat ini memang tim hukumnya, tim hukum Amin ini, masih terus mengumpulkan bukti-bukti dan juga fakta-fakta yang nantinya bisa ia bawa dan kemudian menjadi bahan atau langkah selanjutnya untuk mengumpulkan bukti ini dibawa ke pihak yang berwenang. Untuk saat ini memang, tadi pagi sebelum sholat Jumat agendanya internal, kemudian ada sholat Jumat di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru. Setelah sholat Jumat, Anies tadi menyampaikan agenda-agendanya itu ialah hanya agenda pertemuan biasa, internal, yang tidak bisa diliput oleh awak media. Anies juga menyampaikan jika kemarin sebelumnya terdapat isu jika Gibran Raka Buming Raka selaku calon wakil presiden nomor urut dua ini sempat mengajukan soan kepada Anies Baswedan dan ia menjawab belum ada ke arah situ karena fokusnya masih fokus pasca pemilu dalam pengumpulan bukti-bukti dan fakta-fakta di mana saat ini kami update kembali urutan Anies ini berada di nomor dua setelah Prabowo Subianto dan kemudian di nomor tiga ada Ganjar Pranowo Anies sendiri mendapatkan suara 25%. Untuk sementara demikian, Androh dan juga Maria Asgaf, kami kembalikan kepada Anda di studio. Ya baik, terima kasih Adi Mulia hingga saat ini Anies Baswedan masih fokus untuk melihat berbagai hasil penghitungan suara KP dan juga mengumpulkan berbagai bukti. Terima kasih Adi Mulia.